Intro Beritahu saya, kamu mengapa akan menjadi kisir? Untuk menjaga orang, menjaga orang, menjaga orang, menjaga orang, menjaga orang! Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen Gege. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Zenyin Wangsuwo Throne of Seal Part 9. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke alurnya. Gunung Suci Kesatria adalah tempat di mana kuil kesatria kita secara khusus membangkitkan semua jenis monster kuat. Di Gunung Kesatria Suci ada lingkaran sihir raksasa yang diletakkan oleh leluhur kuil kita 3.000 tahun yang lalu. Ini sangat bermanfaat bagi pertembuhan monster. Dan itu akan mengurangi mereka berkeliaran, membuat penjinakan jauh lebih muda kesatria muda di sana. Selama mereka bisa mendapatkan persetujuan dari salah satu dari mereka. Dapat mengambilnya dan menjadikannya tunggangan mereka sendiri. Itu adalah salah satu fasilitas terbaik dari kuil kesatria kita. Sama seperti kuil sihir yang akan mengeluarkan peralatan sihir kepada anggota elit. Dapat dikatakan bahwa level tertinggi kuil kesatria kita adalah semua orang kuat yang telah turun dari Gunung Suci Kesatria. Mata biru besar Leng Hocian tiba-tiba menyala. Bagaimana jika semua monster di Gunung Suci para kesatria telah diizinakan? Linsir tertawa dan berkata. Bagaimana bisa begitu mudah di seluruh kuil kesatria kita? Bagus untuk memiliki lusinan kesatria di bawah usia 20 setiap tahun. Ketika ada sedikit, bahkan tidak ada 10. Terlebih lagi, pada Gunung Suci Kesatria ada arai pemanggilan besar yang tampaknya dapat terhubung ke tempat khusus. Dan memanggil monster sesekali. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan monster di Gunung Suci Kesatria. Linsir mengatakan bahkan ada monster tingkat 9 di Gunung Suci. Memiliki kekuatan monster tingkat 9 hampir setara dengan kesatria tingkat ke-7. Leng Hocian bertanya. Kakak, level monster apa unicorn mawarmu? Linsir berkata dengan sangat bangga. Mawarku saat ini adalah binatang dasar tingkat ke-5, tetapi masih dalam tahap pertumbuhan. Ketika mencapai usia dewasa, setidaknya akan mencapai tingkat dasar tingkat ke-7, yang setara dengan keberadaan. Dari pekerjaan tingkat 6. Kakak, kamu setidaknya bisa menjadi kesatria bercahaya tingkat 6. Di masa depan, kamu harus bekerja keras. Oke, aku akan bekerja keras dengan tujuan mendaki Gunung Suci dulu. Tugas selanjutnya sederhana. Dengan perlindungan Linsir, seorang kesatria sejati yang pernah mendaki Gunung Suci Kesatria, memburu 10 monster tingkat menengah, tingkat kedua tidak cukup untuk Leng Hocian. Yang sudah mencapai kesatria kuasi dan memiliki pertahanan ilahi, tidak ada yang sulit. Hanya butuh setengah hari untuk menyelesaikan tugas, menyerahkan 10 inti kristal monster, dan mendapatkan 25 koin emas sebagai hadiah, dan tugas pertama menyelesaikan pendaftaran pada sertifikat petualang. Kadang-kadang, nasib antara orang-orang adalah hal yang sangat indah. Lisin sangat menyukai adik lelaki yang baru dikenal ini. Dia tidak hanya mengikutinya untuk menyelesaikan tugas, tetapi dia juga terus mengirimnya kembali ke kota Odin, yang lebih dari 200 mil jauhnya dari kota Hayue, di luar kota Odin. Mereka berdua mengucapkan selamat tinggal. Saat itu hampir malam, Leng Hocian melihat ke langit jauh yang memerah oleh matahari terbenam, dengan senyum puas di wajahnya. Guru memberi saya dua hari untuk menyelesaikan tugas perjalanan ini. Saya hanya butuh satu hari untuk melakukannya. Baiklah, aku akan pulang menemui ibuku dulu, lalu kembali ke puncak gunung di pagi hari untuk mengejutkan guru. Sambil memikirkannya, dia dengan senang hati berjalan menuju rumah. Tetapi saat ini, pikirannya dipenuhi dengan sosok unicorn mawar yang mengambang, seperti awan merah. Jika dia bisa memiliki binatang puas seperti tunggangan di masa depan, alangkah baiknya. Tapi, akankah itu mungkin? Leng Hocian tahu betul bahwa jika Lee Sin mengendarai unicornnya, selama penilaian kuasi kesatria, dia mungkin tidak akan bisa menerima satu pukulan pun. Dengan iri, dia segera melihat gubuknya, untuk mengejutkan ibunya. Dia dengan lembut mendorong pintu halaman, tetapi ketika dia melangkah ke halaman, dia membeku. Mata biru-biru itu langsung lamban, dan bahkan seluruh tubuh tidak bisa menahan kemetar. Kekuatan mental berbeda dari orang biasa, jadi Leng Hocian memiliki mentalitas yang jauh lebih tenang, dan tenang daripada rekan-rekannya. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Adekan di depannya, terlalu luar biasa baginya. Pai Yue berada di halaman, tapi dia duduk di pangkuan seorang pria, dan pria ini adalah gurunya yang status sangat dihormati Leng Hocian, setelah ibunya dalam hidupnya. Dan berkat dia, telah dipromosikan dari seorang kesatria pelayan menjadi seorang kesatria kuasi, hanya dalam satu tahun, Guru King Yu. Kamu, kamu... Leng Hocian berdiri di sana, terdiam. Pada saat ini, pikirannya menjadi kosong. Haucian! Bayuwe berjuang untuk duduk berjuang lepas dari lengan King Yu, tetapi dipeluk oleh King Yu. Cahaya putih samar melintas. Bayuwe sepertinya tidak bisa bergerak, dan bahkan tidak bisa berbicara. King Yu berdiri, menyingkirkan Bayuwe, dan menatap Leng Hocian dengan sangat dingin. Mengapa kamu menggertak ibuku? Leng Hocian berteriak hampir histeris. Dengan suara berdentang, dia telah mengeluarkan sepasang pedang besi yang bagus. Kedua matanya berubah menjadi merah. King Yu membalik pergelangan tangannya, dan dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Sudah ada pedang bambu di tangan kanannya. Tangan kirinya ada di belakang punggungnya, dan ujung pedangnya mengarah miring ke tanah. Suasana hati Leng Hocian yang awalnya bersemangat, kini telah menghilang. Keputus asaan, rasa sakit, kebencian, dan segala macam emosi negatif melonjak liar. Ah! Leng Hocian berteriak, dan menyerbu ke arah King Yu. Kali ini, dia tidak memiliki keterampilan sama sekali. Dia mengayunkan kedua pedangnya secara bersamaan, dan mencoba yang terbaik untuk memenebas King Yu. Dia tidak tahu tingkat kekuatan King Yu. Satu-satunya hal yang bisa dia yakinin adalah dia tidak akan pernah menjadi lawan gurunya. Namun, gurunya itu menggertak ibunya, dan dua orang yang paling dia cintai sebenarnya, memiliki hal seperti itu. Bagaimana dia masih? Bisa masuk akal saat ini. Tuar! Pedang bampu di tangan King Yu menyapu. Leng Hocian tampaknya telah menabrak gunung besar, dan dia terbang keluar dan jatuh ke halaman. Itulah yang aku ajarkan padamu. Tidak peduli musuh apa yang kamu hadapi. Bahkan jika kamu menghadapiku, tetap tenang, kata King Yu ringan. Bagaimana mungkin Leng Hocian mendengarkan pelajaran saat ini? Tubuhnya berguling-guling di tanah, dan dia bangkit lagi. Pada saat ini, dia merasa dikhianati di dalam hatinya, dan darah di seluruh tubuhnya tampak terbakar. Tanpa ragu, dia meluncurkan serangan lagi. Pisau putih bersih diayunkan. Dengan serangan itu, dia meluncurkan serangan terkuatnya. Namun, tetap tidak berguna. King Yu menggunakan tingkat kekuatan spiritual yang sama dengan Leng Hocian, dan dia hanya memiliki pedang bambu di tangannya. Tetapi pedang bambu tipis, ini dengan mudah ditempatkan di posisi terlemah dari sepasang pedang besi Leng Hocian. Pedang bambu menyapu tangan Leng Hocian, satu demi satu, dan pedang besi jatuh ke tanah, membuat dua tiupan. Leng Hocian juga jatuh kembali dan duduk di tanah. Dia tidak menyerah. Rasa sakit adalah sumber kegegihan. Bahkan tanpa senjata, Leng Hocian bergegas menuju King Yu lagi seperti harimau gila. King Yu sedikit mengernyit, menunjuk ke pedang bambu, dan menikam Leng Hocian di dada. Namun, Leng Hocian bahkan tidak menghindar, dan menabrak langsung ke arah King Yu. King Yu terkejut, meskipun itu hanya pedang bambu, itu sama tajamnya. Jika Leng Hocian, yang tidak memiliki peralatan pelindung, bertabrakan, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Begitu pedang bambu ditarik secara tidak sadar, Leng Hocian sudah menabraknya. Tanpa raku-raku, Leng Hocian menggigit langan King Yu. Dengan basis kultivasi King Yu, sangat mudah untuk mengusirnya. Tapi, dia tidak bergerak, membiarkan gigi Leng Hocian menggigit ototnya sendiri. Hanya sedikit mengernyit. Merasakan aura yang paling akrab di tubuh King Yu, Leng Hocian menangis, dan air mata mengalir tak terhindar, tak terkendali. Dia tiba-tiba melepaskan mulutnya, melihat ke tempat berdarah di mana lengan King Yu digigitnya, dan mendesis, Kenapa? Kenapa kamu tidak membunuh saya? Karena aku ayahmu. Sebuah kalimat sederhana, tapi kesedihan dan kemarahan di wajah Leng Hocian ini langsung dipadatkan. Kamu, apa yang kamu katakan? Kelusian di mata Leng Hocian secara bertahap berubah menjadi tak terbayangkan. Leng King Yu menghela nafas ringan, melangkah maju, menariknya ke dalam pelukannya, dan memeluknya dengan erat. Aku ayahmu, ayah yang belum pernah kamu temui. Bayuwe adalah istriku. Nama keluargamu adalah nama keluargaku. Nama keluarga kita adalah Long. Saat dia berbicara, cahaya putih keluar dari tangannya, melepaskan pengekangan pada tubuh Bayuwe. Bayuwe dengan cepat menerkamnya, menarik Leng Hocian dari lengan King Yu di tangannya sendiri, dan memelautotinya. Apakah kamu gila? Kamu membuatku takut setengah mati sekarang. Long King Yu tersenyum pahit dan berkata, saya hanya ingin melihat apakah Hocian dapat tetap tenang setiap saat selama pertempuran. Tetapi tampaknya Anda adalah kelemahan terbesarnya. Bu, dia benarkah? Long Hocian sudah bereaksi saat ini. Semua emosi negatifnya berubah menjadi shock. Menatap ibunya dengan mata hijau besar. Bayuwe mengangguk lembut. Maaf, Chen Chen. Ibu tidak pernah memberitahumu bahwa setahun yang lalu ayahmu menemukan kami. Dia berharap kamu bisa menjadi kesatria sekuat dia. Jadi, dia membiarkan aku menyembunyikannya bersamanya dan merahasiakannya. Long King Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak menyangka bahwa orang tidak sebagus surga, tetapi dia ditemukan olehnya. Aku khawatir setelah kamu tahu bahwa aku adalah ayahmu. Aku tidak akan bekerja begitu. Keras. Dan aku juga takut. Diriku menjadi kejam. Tidak keberatan melatihmu. Long Hocian kosong menatap orang tuanya di depannya. Kata ayah terlalu asing dalam hidupnya. Selama yang dia ingat, dia hanya memiliki ibunya di sisinya. Bayuwe dengan lembut membelai kepala putranya. Air mata tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalir. Maaf, Chen-Chen. Ibu tidak pernah memberitahu kamu sebelumnya. Sepuluh tahun yang lalu. Ibu, saya mengalami hal yang sangat menyakitkan. Saya tidak tahu bagaimana caranya menghadapi ayahmu. Jadi, aku datang ke sini sendirian. Saat itu, aku tahu bahwa aku sudah memilikimu. Jangan salahkan ayahmu. Itu semua salahku. Ayahmu butuh sembilan tahun untuk menemukan kita, ibu dan anak. Benci ibu, jika yang kamu ingin. Long King Yu mendatangi ibu dan putra mereka dengan mata yang rumit dan berkata dengan lembut, Yui, semuanya telah berlalu. Semua rasa sakit telah meninggalkan kita. Jangan memikirkan kenangan menyakitkan itu. Oke? Bayuwe mengangguk ringan dengan mengair mata di matanya tersedak. Aku berjanji padamu. Setahun yang lalu, untukmu dan Ho Chen, aku akan membebaskan diri dari ingatan yang tak tertahankan itu. Untuk kalian, Ho Chen dan aku telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Terus terang berbicara. Aku benar-benar tidak ingin dia menjadi kesatria sepertimu. Aku hanya ingin dia menjalani kehidupan yang damai. Long King Yu tiba-tiba mengurutkan kening. Tatapan yang sangat rumit melintas di matanya. Dan dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Seolah-olah dia sedang berjuang keras. Long Ho Chen juga secara bertahap bangun saat ini. Dia melihat ibunya dan kemudian ayahnya. Dan matanya secara bertahap menunjukkan emosi yang berapi-api. Tidak bu, aku akan menjadi seorang kesatria dan jadi seorang kesatria yang kuat. Long King Yu tercengang pada saat itu. Dia benar-benar raku. Bertanya-tanya apakah itu benar baginya untuk melakukannya. Dia tahu betul bahwa menjalani kehidupan yang damai jelas merupakan pilihan terbaik untuk Ba Yuwei dan Long Ho Chen. Long King Yu tersenyum pahit. Apakah Anda bersedia mengakui saya sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab? Tidak. Bukan karena kamu tidak bertanggung jawab. Ini semua salahku. Ini salahku. Air mata Ba Yuwei yang baru saja berhenti tiba-tiba sekali lagi mengalir keluar lagi. Ayah melepaskan diri dari pelukan ibunya. Long Ho Chen melemparkan dirinya ke pelukan Long King Yu. Pada saat ini, dia hanya merasakan kebahagiaan besar bertiup ke arahnya. Dia hanyalah seorang anak kecil. Seorang anak berusia 10 tahun. Meskipun dia tidak pernah memberitahu Ba Yuwei, bagaimana mungkin dia tidak iri setiap kali dia melihat teman-teman kecil di kota Odin bersama ayahnya. Pada saat ini, ayah saya kembali. Dan perpisahan selama bertahun-tahun bukanlah alasan ayah saya. Ayah saya lebih kuat dari semua teman kecil. Dia adalah seorang kesatria yang kuat. Tidak ada perlawanan di hati Long Ho Chen. Kemarahan sebelumnya telah berubah menjadi sukacita. Mendengar panggilan ini, Long King Yu tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan. Seluruh orang tampak sedikit lamban berdiri di sana. Dan kemudian dia menggunakan tangannya yang kuat untuk perlahan-lahan meletakkan istri dan putranya ke dalam pelukannya. Baik Ba Yuwei maupun Long Ho Chen tidak menyadari bahwa pada saat ini, dia sepertinya masih menekan semacam emosi. Setelah seharian berlarian dan kegembiraan dan kesedihan yang luar biasa setelah kembali ke rumah, Long Ho Chen pergi untuk beristirahat lebih awal. Ini adalah pertama kalinya dalam setahun dia menghabiskan malam tanpa bermeditasi dan tertidur lelap. Long King Yu duduk di samping putranya dengan lengan di sekitar Ba Yuwei. Ba Yuwei mengangguk ringan dan menutup matanya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa sama seperti kamu. Chen Chen tidak ditakdirkan untuk menjadi orang yang bisa berdamai. Kamu dilahirkan untuk melakukan hal-hal besar karena dia telah memilih. Saya hanya saya yang bisa mendukungnya. Saya hanya punya satu permintaan. Saya ingin dia hidup dengan baik. Tidak peduli apa yang Anda ajarkan padanya. Anda harus fokus pada kemampuan Anda untuk melindungi diri sendiri. Oke? Ya, aku berjanji padamu. Long King Yu mengangguk ringan dan membelai rambut panjang Ba Yuwei. Dini hari berikutnya, Long King Yu membawa Ba Yuwei dan Long Ho Chen kembali ke rumah kayu di puncak gunung. Identitas telah terungkap dan tidak perlu menyembunyikan apapun. Ba Yuwei pergi untuk membersihkan kamar Long Ho Chen dan Long King Yu memanggil putranya. Ho Chen, meskipun kamu sudah tahu hubungan di antara kami, kamu juga telah membuat pilihan untuk terus berkultifasi denganku. Dalam hal ini, persyaratanku untukmu hanya akan lebih ketat dari sebelumnya. Kamu masih memiliki kesempatan terakhir untuk memilih. Long Ho Chen berkata tanpa ragu-ragu. Ayah, saya mengerti. Anda ketat dengan saya untuk kebaikan saya sendiri. Kali ini saya pergi ke kota Ha Yuwei dan saya memiliki perasaan yang sangat jelas. Ayah, apakah Anda lebih dari seorang kesatria yang bersinar? Kesatria peringkat? Long King Yu tertekun sejenak dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mengangguk ke Long Ho Chen. Wow, itu bagus. Long Ho Chen melompat dengan penuh semangat. Ayah, aku harus menjadi kesatria hebat sepertimu di masa depan. Long King Yu tersenyum dan berkata, Bagaimana kamu tahu bahwa ayah adalah seorang kesatria yang hebat? Long Ho Chen berkata dengan keras kepala kuil. Pasti begitu. Long King Yu berkata, Oke, kamu akan tahu apakah ayah hebat atau tidak. Tetapi jika kamu ingin menjadi kesatria yang hebat, kamu tidak boleh langah. Mulai hari ini, kamu tidak harus pergi ke ruang bawah tanah semut burung hantu. Dan metode kultivasi semuanya akan berubah. Apakah aku tidak harus pergi? Meskipun dia telah berada di sana selama setahun, Long Ho Chen masih memiliki banyak bayangan di dunia yang penuh kegelapan. Long King Yu mengangguk dan berkata, Pada tahun lalu, kultivasi kamu terutama tentang melatih refleks Anda untuk merangsang pertumbuhan spiritual kamu sendiri dan meningkatkan tubuhmu. Cairan mata air panas yang Anda rendam setiap hari terutama untuk tujuan ini. Kekuatannya telah dinaikkan menjadi lebih dari seratus. Sekarang saatnya untuk mulai mengembangkan kekuatan spiritual batin. Kekuatan spiritual batin, Long Ho Chen menatap ayah nak dengan curiga. Pada tahun lalu, hampir semua yang Long King Yu katakan kepadanya adalah tentang sejarah, keterampilan kesatria, dan pengetahuan lainnya. Dia tidak pernah mengatakan apapun tentang kekuatan spiritual batin. Long King Yu berkata, Kekuatan spiritual dibagi menjadi eksternal dan internal. Kekuatan spiritual eksternal mengacu pada perubahan dan peningkatan tubuh Anda sendiri. Kekuatan komprehensif dan fleksibilitas tubuh telah mencapai tingkat tertentu. Namun, ada batas untuk hanya meningkatkan kekuatan tubuh. Batas ini adalah 200 kekuatan spiritual. Aku sudah memberitahumu bahwa pekerjaan apapun dari yang kedua hingga yang ketiga akan menjadi titik balik. Kebanyakan orang tidak akan pernah bisa menepus yang kedua dan memasuki alam ketiga dalam hidup mereka. Dari sudut pandang kesatria kita, itu tidak mungkin untuk menumbuhkan kekuatan spiritual batin. Dan dari sudut pandang seorang penyihir, tidak mungkin untuk membimbing elemen langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Meskipun kekuatan spiritual luar Anda saat ini masih memiliki ruang untuk perbaikan, jika Anda menunggu sampai kekuatan spiritual luar mencapai hampir 200 dan kemudian mengembangkan kekuatan spiritual batin Anda, Anda hanya akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Saya membiarkan kamu bermeditasi untuk waktu yang lama, satu tahun sebelumnya, hanya demi mempersiapkan kekuatan spiritual batin. Dengan peningkatan kekuatan spiritual batin, kekuatan tubuh manusia akan meningkat sesuai untuk mengevaluasi jumlah total kekuatan spiritual dari orang yang benar-benar kuat. Itu adalah premis tidak menghitung peningkatan keterampilan, kekuatan spiritual dalam dan luar. Penilihan peningkatan kekuatan Beri aku batu kebangkitan yang kamu bawa kembali dari aula cabang hayue. Long King Yu mengelurkan tangannya ke Long Ho Chen. Long Ho Chen buru-buru menyerahkan batu kuning itu kepada ayahnya. Long King Yu berkata, Dalam dua tahun ke depan, saya akan mengajari Anda untuk menumbuhkan kekuatan spiritual batin Anda. Dan pada saat yang sama, mengembangkan kekuatan spiritual luar Anda ke puncak. Pelajari misteri tungku spiritual. Sebelum itu, saya akan menyelesaikannya. Kesatria yang paling indah untukmu. Upacara yang khusus, kusuk, pembangkitan ilahi. Long Ho Chen mendengarkan dengan penuh perhatian. Pagi ini, dia bangun sangat pagi dari tidurnya. Saat itu, dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal-hal yang dikhawatirkan ayahnya terjadi. Long King Yu melanjutkan, Dari sudut pandang tertentu, Kesatria kami termasuk dalam kultifasi ganda sihir dan seni bela diri. Dan seni bela diri adalah berbagai keterampilan yang saya ajarkan kepadamu. Dan metode menggunakan kekuatan spiritual, termasuk kekuatan spiritual batin di masa depan. Dan atribut sihir kita hanya ada satu, dan itu adalah atribut cahaya ilahi. Batu kebangkitan yang kubiarkan kau bawa kembali dapat mengubah atribut seseorang menjadi cahaya. Semakin kuat kekuatan spiritual bawaan, dan semakin banyak orang yang berorientasi pada cahaya. Semakin baik efek kebangkitannya. Tapi sihir cahaya suci kesatria kita ini berbeda dari sihir penyihir. Penyihir menggunakan elemen sihir melalui persepsi mereka. Tapi kami menggunakan kekuatan spiritual kami sendiri untuk menginspirasi dan merangsang kekuatan cahaya. Kuil kesatria kami secara eksternal menyatakan metode penggunaan ini sebagai keyakinan faktanya. Semakin dalam permahaman kesatria, semakin kuat sihir cahaya suci. Bisakah kamu mengerti? Setelah berpikir sejenak, Dong Hojen berkata, Ayah, apakah itu berarti selama kita para kesatria bekerja keras untuk mengembangkan kekuatan spiritual batin, kita dapat mengaspresikannya dalam dua bentuk yang berbeda, seni bela diri dan sihir cahaya suci?